Hai, apa kabar? Kali ini saya ingin sharingkan tentang sebuah konsep menarik, yaitu membangun financial security atau keamanan finansial bagi keluarga. Sebelumnya, ada satu pertanyaan buat kita semua. Apa yang orang inginkan dalam kehidupan? Kebanyakan orang menginginkan yang namanya financial security atau keamanan finansial, baik dari sisi gaya hidup, warisan bagi orang tercinta, dan pastinya ketenangan hidup. Lalu, mengapa orang membutuhkan financial security? Karena mereka ingin bebas dari rasa takut, yakni rasa takut akan sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Itulah mengapa orang bekerja keras selama hidup mereka untuk bisa mencapai yang namanya bahagia, kaya, sehat, dan sampai pada akhirnya kebebasan financial atau financial freedom. Dalam perjalanan menuju ke kebebasan finansial, ada sebuah tantangan terbesar dalam hidup, yaitu penyakit kritis. Anda dapat googling bahwa menurut survei WHO, 70% penduduk dunia sebelum meninggal pasti terkena sakit kritis. Sakit kritis ini adalah penyebab nomor satu orang bangkrut, sebab sakit kritis memakan biaya yang sangat besar dan berpotensi membuat orang kehilangan penghasilan oleh sebab tidak dapat bekerja lagi. Selain biaya berobat sakit kritis itu mahal, ada satu problem lagi, yaitu biaya kehidupan pasti juga semakin besar. Jika oleh sebab sakit kritis orang kehilangan penghasilan, muncul masalah berikut, yaitu biaya kehidupan yang tidak mungkin stop. Berarti kita perlu solusi atas biaya kesehatan dan biaya kehidupan ini. Ayo kita pecahkan solusinya, yaitu mulai menabung di usia muda. Mari kita ambil contoh usia 25 tahun. Anda memiliki dua pilihan menabung, yaitu 1. Menabung di tabungan pribadi atau TAPRI. 2. Menabung di tabungan proteksi alians atau TAPRO. Di tabungan pribadi atau TAPRI dengan usia 25 tahun menabung 1 juta per bulan untuk mendapatkan uang cash standby 2 miliar, Anda memerlukan 2.000 bulan atau setara dengan 167 tahun. Mungkinkah kita sanggup hidup sehingga usia di atas 100 tahun? Pasti tidak mungkin. Nah, di tabungan proteksi alians, Anda menabung sama 1 juta per bulan dari sejak hari pertama telah tersedia dana tunai 1 miliar untuk warisan dan setelah 3 bulan tersedia dana tunai sakit kritis untuk mengganti biaya kehidupan sebesar 1 miliar. Pertanyaan saya, solusi mana yang Anda pilih untuk memecahkan masalah tantangan sakit kritis dan resiko kehilangan penghasilan dalam hidup? Pilihan 1 atau pilihan 2? Teman-teman, terlalu berat dan menyakitkan jika Anda menjadi perusahaan asuransi untuk Anda sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Orang bijak memilih TAPRO Alliance. Nah, mungkin ada dari Anda yang bertanya, jika saya tidak terkena sakit kritis alias sehat-sehat saja, apakah saya tetap bisa mendapatkan uang tunai 1 miliar? Jawabannya ada di video saya berikutnya. Nantikan kelanjutan video ini dan hubungi saya di nomor telepon di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.